Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan Tadarusnya Yaitu 176 Kalau masalah Yaitu Tadarus Tafsir Hmm belum ke save ya Tadi itu Sampai 176 Sekarang tata 176 Demikian itu Yakni apa-apa yang telah disebutkan Seperti menelan api dan seterusnya Disebabkan oleh Karena Allah telah menurunkan Al-Kitab Dengan sebenarnya Berkaitan dengan menurunkan Maka mereka berselisih Padanya mereka beriman pada sebagian Dan kapir pada sebagian Dengan jalan menyembunyikannya Dan sesungguhnya Orang-orang yang berselisih tentang Al-Kitab Yaitu orang-orang Yahudi dan Fula Yang mengatakan bahwa mereka itu adalah Orang-orang yang musrik Orang musrik Yaitu tentang Al-Quran Sebagian mengatakan sebagai Sair Yang lain sihir Dan sebagian lagi sebagai Tenun Tenun Berada dalam penyimpangan yang jauh dari Kebenaran Laisal birra angtu wal nujuhakum Kibala al-masyriki wal magribi Walakinnal birra man amana billahi Walyaumil ahiri wal malaikati wal kitabi Wal nabiyyina wa atal mal Wa atal malu ala humbihi Dawil kurba wal yatama wal masyakina Wa abnashabili wal shailin Wasailin Wafir rigabi Wa aqam salata Wa atal zakata Wal mufu na bi ahdihim Wal mufu na bi ahdihim Iza ahadu Wasabirina Fi al-ba'asai Wa an-durra'i Wahina al-ba'as Ula'ika Al-ladina sadaku Wa ula'ika humul mutakun Ya ayuhal mutakun Tafsirnya dulu Kebaktian itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu dalam sholat ke arah timur dan barat Ayat ini turun untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi dan Kristen yang menyangka demikian Tetapi orang yang berbakti itu adalah ada yang membaca albar albar dengan baris di atas artinya yang berbakti Ialah orang yang beriman kepada Allah hari akhir malaikat-malaikat kitab Maksudnya kitab-kitab suci Dan nabi-nabi maksudnya kitab Serta memberikan harta atas Artinya harta yang dicintainya kepada kaum kerabat atau famili Anak-anak yatim Orang-orang miskin Orang yang dalam perjalanan Atau musafir Orang-orang yang minta-minta Atau pengemis Dan pada memerdekakan budak Yang telah dijanjikan Akan dibebaskan dengan membayar sejumlah tebusan Begitu juga faratawanan Serta mendirikan sholat dan membayar jakat Yang wajib dan sebelum mencapai nisabnya secara tatou atau sukarela Orang-orang yang menepati janji bila mereka berjanji Baik kepada Allah ataupun kepada manusia Orang-orang yang sabar Baris di atas sebagai pujian Dalam kesempitan Yaitu kemiskinan yang sangat Penderitaan misalnya karena sakit Dan waktu perang Yaitu ketika berkacamuknya perang di jalan Allah Mereka itulah Yaitu yang disebut di atas Orang-orang yang benar Dalam keimanan dan mengakui kebaktian Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ya ayuhal ladhina manu kutiba alikum Kisosu fil qacl al huru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu kisos Pembalasan yang setimpa berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh Baik tentang sifat maupun perbuatan Orang merdeka dibunuh oleh orang merdeka Maka tidak boleh oleh hamba Hamba oleh hamba dan wanita oleh wanita Sunnah menyatakan bahwa laki-laki boleh dibunuh oleh wanita Dan dalam agama dipandang seimbang atau sebanding Tetapi tidak boleh seorang Islam walaupun ia seorang hamba dibunuh oleh seorang kafir Walaupun ia seorang merdeka Barang siapa yang mendapat kemaafan Maksudnya diantara pembunuh itu berkenaan dengan darah saudaranya yang dibunuh Berupa sesuatu misalnya dengan ditidakadakannya kisos Yang menyebabkan gugurnya sebagian hukum dan sebagian ahli waris Dengan disebutkannya saudaranya membangkitkan rasa santun Yang mendorong seseorang untuk memaafkan dan menjadi pernyataan Bahwa pembunuh itu tidaklah mengakibatkan putusnya persaudaraan dalam agama dan keimanan Man yang merupakan syartiyah atau isi mausul menjadi mubtada Sedangkan hobarnya ialah makah hendak mengikuti Artinya orang yang memaafkan itu terhadap pembunuh hendaklah mengikuti dengan cara yang baik Misalnya memintanya supaya membayar diat atau denda dengan baik-baik dan tidak kasar Pengaturan mengikuti terhadap memaafkan menunjukkan bahwa yang wajib ialah salah satu diantara keduanya Dan ini merupakan salah satu diantara kedua pendapat safi'i Sedangkan menurut pendapat yang kedua yang wajib ialah kisos Sedangkan diat menjadi penggantinya Sekiranya seorang memaafkan dan tidak menyebutkan diat Maka bebaslah dari segala kewajiban Dan hendaklah si pembunuh membayar diat kepadanya Yaitu kepada yang memaafkannya Tadi yakni ahli waris Dengan cara yang baik pula Artinya tanpa melalaikan dan mengurangi pembayarannya Demikian itu maksudnya diperbolehkan mengganti hukum kisos dan kemaapan dengan diat Hal ini adalah suatu keinginan Atau kemudahan dari Tuhanmu terhadapmu Suatu rahmat kepadamu berupa kelapangan Dan tidak dipastikannya salah satu diantara keduanya Seperti diwajibkannya kisos Atas orang Yahudi dan diat atas orang-orang Kristen Dan barang siapa yang melanggar batas Misalnya dianiaya si pembunuh dengan membunuhnya pula Sesudah itu maksudnya setelah memaafkan Maka baginya siksa yang pedih Atau menyakitkan Yaitu di akhirat dengan api neraka Atau di dunia dengan dibunuh pula Jadi ini adalah tentang hukum kisos ya Jadi ketika seorang membunuh harus dibunuh lagi Tapi disini Allah mengajarkan Untuk bisa memaafkan Untuk bisa memaafkan Tapi setelah dimaafkan harus membayar diat atau denda Dan bagimu dalam kisos itu terdapat kehidupan Artinya terjaminnya kelangsungan hidup manusia Hai orang-orang yang berakal Karena jika seseorang yang akan membunuh itu Mengetahui bahwa ia akan dibunuh pula Maka ia akan merasa takut lalu mengurungkan rencananya Sehingga berarti ia telah memelihara nyawanya Dan nyawa orang yang akan dibunuhnya tadi Disyariatkan oleh Allah SWT Supaya kamu bertakwa Artinya menjaga dirimu dari membunuh Agar terhindar dari kisos Ya jadi Manfaat atau hikmah Dari adanya hukum kisos itu Supaya seseorang takut untuk membunuh Karena jika seseorang membunuh Maka itu harus dibunuh lagi Kalau tidak bimaafkan Untuk diampuni dosanya Maka ketika seseorang tahu bahwa Hukum membunuh itu berat Harus dibunuh lagi Maka Pasti berpikir lagi Gitu ya Akan membunuh itu pasti berpikir lagi Seperti itu Diwajibkan atas kamu Apabila seseorang diantara kamu Didatangi maut Maksudnya tanda-tandanya Jika ia meninggalkan kebaikan Yaitu harta yang banyak Berswasiat Baris di depan sebagai Naibul fa'il dari kutiba Dan tempat berkaitnya Iza Jika merupakan zarfiah Atau menunjukkan hukumnya Jika ia syartiah Dan sebagai jawaban pula dari in Artinya hendaklah ia berwasiat Jadi ketika akan datang Ciri-ciri maut Maka Berwasiat Untuk ibu bapak dan kaum kerabat Secara baik-baik Artinya dengan adil dan tidak lebih Dari sepertiga harta Dan jangan mengutamakan orang kaya Merupakan kewajiban Masdar yang memperkuat Isi kalimat yang sebelumnya Bagi orang-orang yang bertakwa Kepada Allah Ayat ini telah dihapus Dan diganti dengan Ayat tentang waris Dan dengan hadis Tidak ada wasiat Untuk ahli waris Oke Cukupkan sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sadaqallahul adim Sami'na wa ato'na gufranaka rabbana Wa ilayikal masir Terima kasih